Ya, meskipun berstatus sebagai debutan, tapi Timnas Indonesia berpotensi besar bikin kejutan di Piala Asia U23. Dan inilah prediksi Tom Heye soal peluang Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Informasi selanjutnya, negara-negara yang dulu mencibir naturalisasi Indonesia kini tengah mengikuti jejaknya. Simas lengkapnya disini, biar sama saya hanya di Kamus Bola untuk Anda. Dalam penentang dua pekan mendatang, Timnas Indonesia U23 akan mengarungi kerasnya pertarungan di gelaran Piala Asia U23. Bertempat di Qatar, pasukan merah putih akan menjajal kekuatan tim-tim kuat yang tergabung di grup A, sekelas Qatar, Australia, dan juga Jordania. Belansir dari laman suara.com pada Rabu 3 April, gelaran Piala Asia U23 kali ini merupakan momen debut bagi pasukan Garuda. Setelah lima penyelenggaraan sebelumnya selalu gagal lolos, Timnas U23 yang dipoles oleh Sinteyong akhirnya berhasil melaju keputaran final dan membuat mereka akan memainkan penampilan perdana di turnamen bergensi level benua ini. Meskipun bersatu sebagai tim debutan, namun Timnas Indonesia tetap punya potensi untuk membuat sebuah kejutan besar di turnamen. Ya, kalau kita melihat laman AFC, pasukan merah putih akan tergabung di grup yang cukup berat karena akan bertarung melawan Qatar yang bersatu sebagai tuan rumah, serta Australia dan Jordania yang selama ini menjadi langganan putaran final turnamen. Namun dengan persiapan yang sudah dijalani dan komposisi pemain yang dibawa oleh Sinteyong, maka peluang untuk mengundang decak kagum para penggemar sepak bola di benua Asia ini terbuka sangatlah lebar. Ya, bukan sebuah hal yang muluk-muluk memang, karena belakangan ini Timnas Indonesia tengah berada di fase kebangkitan. Ya, para pemain yang dibawa oleh coachin ke turnamen kali ini pun bukanlah pemain kemarin sore. Sebagian dari 28 nama pemain yang dirilis oleh sang pelatih lewat laman resmi PSSI merupakan pemain yang menjadi bagian dari skuad Timnas Indonesia di ajang Piala Asia 2023 lalu. Itu artinya para pemain Timnas Indonesia U23 setidaknya sudah memiliki modal pengalaman untuk bertarung di event Piala Asia U23 ini. Patut juga untuk digarisbawahi para pemain yang kini dibawa oleh coach Sinteyong ke Timnas Indonesia U23. Mereka mampu mencatatkan rekor manis dengan kali pertama membawa sejarah melaju ke babak 16 besar gelaran Piala Asia. Dan jika di ajang yang lebih besar saja mereka bisa membuat sebuah kejutan sebesar itu, maka tentu kalau dipikirkan secara logis mereka juga bisa membuat kejutan di ajang kelompok umur kali ini. Malah kalau kita mau berpikir secara logis jika di ajang yang lebih besar saja para penggawa Garuda U23 sukses menciptakan sejarah, maka seharusnya di ajang yang satu level di bawahnya mereka bisa membuat sejarah yang jauh lebih manis, bukan? Dan kita beralih ke informasi bola yang lainnya. Pemain Timnas Indonesia Tom Hei memprediksikan kesempatan Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sebentar lagi, squad Garuda bakal menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zone Asia. Saat ini Timnas Indonesia sedang berada di peringkat kedua grup F yang dihuni oleh Irak di peringkat pertama. Sementara Vietnam duduk di tempat ketiga dan Filipina di peringkat keempat. Ya, jika squad Garuda berhasil mempertahankan posisi di dua laga tersisa, maka Indonesia bakal melanjutkan kualifikasi Piala Dunia 2026 zone Asia ke babak ketiga. Timnas Indonesia memang bakal bertemu dengan Irak dan Filipina di dua laga tersebut. Stadion utama Glora Bung Karno bakal menjadi tempat Timnas Indonesia untuk menghadapi Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni mendatang. Ya, kalau squad Garuda ingin lolos ke Piala Dunia 2026, maka Timnas Indonesia harus menjadi juara grup di putaran ketiga atau menjadi runner-up. Oleh sebab itulah, Tom Hei melihat Timnas Indonesia masih punya peluang besar untuk masuk ajang Piala Dunia 2026. Dan menurut Tom, untuk lolos ke Piala Dunia, kita harus memenangkan laga melawan tim kecil. Namun, Tom mengakui melawan tim kecil bakal sulit karena terkadang faktor penonton bisa membuat tim tamu menjadi kena mental. Tom mencontohkan stadion tamu Glora Bung Karno yang menurutnya tidak ramah untuk tamu yang dijamu oleh Timnas Indonesia. Tidak menyenangkan ya bagi siapapun untuk bermain sepak bola di Jakarta dan itu akan sangat sulit bagi beberapa negara, kata Tom Hei. Ya, menurut Tom Hei, kesempatan Indonesia lolos ke babak final Piala Dunia 2026 tergantung oleh hasil undian grup yang didapat. Sebab kalau berada di satu grup dengan negara-negara yang kuat bakal menyulitkan langkah sekuat Garuda. Oh iya, tentu saja itu tergantung pada hasil undian. Dan di grup mana Anda masuk, ada negara-negara tangguh di antara mereka, kata Tom Hei. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Sebelumnya, Vietnam dan Thailand pernah mengkritik langkah Indonesia dalam merekrut pemain naturalisasi untuk memperkuat timnas sepak bolanya. Namun kini terungkap bahwa negara-negara tersebut ternyata juga menginginkan pemain naturalisasi. Terutama setelah melihat formula ini efektif dalam meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Ironisnya, Vietnam dan Thailand terbentur anturan hukum nasionalnya yang tidak memungkinkan mereka untuk secara bebas mewujudkan program naturalisasi. Ya, kasus Azuki Iwatani, karateka putri yang besar dan lahir di Thailand, namun ditolak menjadi warga negara Thailand karena orang tuanya berkeluarga negaraan Jepang. Menjadi contoh kerumitan aturan naturalisasi di negara tersebut. Ya, keinginan Vietnam dan Thailand untuk melakukan naturalisasi pemain semakin meningkat karena mereka merasa terintimidasi oleh peningkatan kualitas timnas sepak bola Indonesia. Singapura juga menunjukkan keinginan untuk mengadopsi program naturalisasi dengan Presiden Federasi Sepak Bola Singapura, Belmatan yang sudah mencetuskannya pada tahun 2023. Ya, proses naturalisasi atlet Indonesia lewat proses panjang dan dibarengi dengan syarat bahwa calon-calon pemain naturalisasi harus punya daerah Indonesia. Langkah naturalisasi Indonesia berbeda dengan negara lain seperti China yang menaturalisasi pemain tanpa ikatan daerah dan Kamboja. Yang menggunakan atlet naturalisasi dibanyak cabang olahraga secara skoradis. Naturalisasi yang dilakukan Indonesia tidak seporadis melainkan terencana dan mempertimbangkan identitas ke Indonesiaan. Naturalisasi tersebut efektif dalam meningkatkan kualitas timnas Indonesia seperti yang terlihat dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Ya, tantangan bagi Indonesia adalah untuk terus melakukan naturalisasi secara selektif dan mempertimbangkan kebutuhan tim nasional di masa depan nantinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!